FAL AWWALUL IKHFA WANDA AL BAI WASEMMIHIS SHAKWIYA LIL QURRAI WATTAHID GHABUM BIBIT LIHAATAH Bagian berikutnya, permasalahan riwayah. Ini penting ya, permasalahan riwayah. Supaya paham sanad itu apa, riwayah itu apa. Ya namun, sepertinya nggak akan bahas secara terperinci, kita bahas secara garis besar. Pertama sanad, apa sih sanad? Sanad itu artinya sandaran yang dapat dipercaya atau bukti. Gampangnya begini nih, ya masalah sanad itu gampangnya begini nih. Perhatikan, jelas nggak nih? Disitu jelas lah ya, ada ya, tulisannya lah ya. Baik. Mana yang disebut dengan sanad? Nah ini namanya sanad. Dari sini, ke sini namanya sanad. Ini sanad. Ini sanad. Itu namanya sanad. Sanad itu silsilah guru. Makanya tadi saya sampaikan, ketika antum telah memiliki guru yang jelas, antum telah bersanad. Sanad itu silsilah guru. Misal, kita berbicara tentang tufatul atfal. Sekarang ya, kita berbicara tentang tufatul atfal. Maka sanad tufatul atfal itu kayak gimana sih? Ya berarti dilihat, dari siapa kita mendapatkan maten tufatul atfal. Al-Imam Sulaiman al-Jamzuri meriwayatkan maten ini kepada salah seorang muridnya, al-Sheikh Nasr al-Hurini. Sheikh Nasr meriwayatkan kepada muridnya, Sheikh As-Sakoh. Sheikh As-Sakoh meriwayatkan kepada Sheikh Bakhid al-Muti'i. Sheikh Al-Muti'i meriwayatkan kepada Sheikh Taufik An-Nahas. Sheikh Taufik An-Nahas meriwayatkan kepada Sheikh Ali muridnya. Sheikh Ali meriwayatkan kepada seorang Laili Al-Fadli. Laili Al-Fadli meriwayatkan kepada hadirin sekalian, maka itu namanya bersanad. Apa yang diriwayatkan, yang diriwayatkannya adalah maten, isi dari kitab. Tufatul atfal isinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yaqullu roji rahmatil ghafuri. Dauman sulaymanu wal jamzuri. Itu isinya. Itu namanya periwayatan. Bagaimana caranya supaya antara satu orang ke generasi berikut itu disebut nyambung. Disebut muttasil. Nyambung itu muttasil. Maka caranya adalah bisa mendengar atau bisa membaca. Caranya dengan mendengar atau membaca. Jadi misalnya, ini adalah Laili Al-Fadli. Membaca kepada hadirin sekalian. Misalnya, kami katakan, Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri Rahimahullah Ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Yaqullu roji. Rahmatil ghafuri. Dauman Sulaimanu wal jamzuri. Kedengeran semuanya? Berarti hadirin sekalian sudah bersanad tuh. Tuhatul atfal. Untuk bayit pertama. Sudah muttasil bayit pertamanya berarti. Apakah harus dihafal atau enggak? Opsi. Pilihan. Kalau antum pengajar, maka sudah selayaknya menghafal. Kalau antum ingin ujian, ingin lulus ujian, maka wajib menghafal. Kalau sekadar ingin mendapatkan perbaikan, ya cukup duduk di sini, nggak masalah. Opsi aja. Silahkan. Saya enggak akan memaksakan. Ya karena kita enggak bisa maksa semua orang jadi ulama, enggak bisa maksa semua orang jadi penutup ilmu, karena ada sebagian orang yang ingin mendapatkan kebaikan, tapi enggak sanggup kalau misalnya harus ada beban-beban tertentu. Nggak masalah. Yang penting atum tetap mendapatkan kebaikan dengan hadir di sini. Insya Allah. Ya. Enggak bisa memaksa semuanya satu level. Jadi atum sudah bersanad. Yang mendengar tadi matan. Bersanad, tapi untuk matan, pertama. Berarti ada 60 bayit lagi tuh. yang belum tersambung sarannya, kan? Bagaimana caranya? Ya nungguin saya bacain bayitnya aja, kan? Iya, kan? Saya akan nanti kalau bahas tufatul atfal, pasti akan bacakan bayitnya. Maka setiap antum mendengar bayit tersebut dari saya, berarti antum sudah bersanad. Sanad apa? Tufatul atfal. Dipahami? Ketika saya membacakan ayat-ayat Al-Quran, maka berarti sudah bersanad tuh untuk lafal-lafal Al-Quran. Tapi sanadnya beda jalurnya ya. Bukan ini kalau Al-Quran. Ini sanad tuh futul atfal. Ini sanad tuh futul atfal. Begitu. Jadi sederhana kan sebenarnya? Atau dibalik, yang baca hadirin sekalian. Nah, kalau yang ingin dapat ijazah tertulis dari saya, maka harus baca. Boleh nggak bacanya? Lihat. Secara aturan ilmu riwayah, boleh. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena kalau lihat, buat apa? Kan udah cukup dengan mendengar dari saya. Begitu kan? Kalau sekadar ingin lihat bacanya. Kalau ingin mau baca, kalau ingin baca, maka silakan hafalan. Nanti saya kasih hadiah. Apa hadiahnya? Ijazah tertulis. Begitu. Itu saya kasih aja tertulis. Ya, dipahami ya? Apa sih fungsinya riwayah-riwayah begini? Kan cuma membacakan maten, nyetorin maten. Apa fungsinya? Apa fungsinya said? Sandaran apa? Tufatul Adfal nih ya. Matennya, Yaqulurlajirohmatyiladhafuri. Da'man sulaymin hujab suri. Itu manfaatnya apa? Kalau diriwayatkan, apa sih bedanya dengan kita menghafal dan nggak nyetorin ke guru? Apa bedanya? Apa sih bedanya kita baca dari guru, eh, kita baca dari buku dengan mendengar dari guru? Apa bedanya? Kan cuma maten. Nah, yang pertama adalah pelafalan. Tapi ada yang lebih penting dari itu beberapa poin atau kenapa kemudian kita harus meriwayatkan. Ini banyak. Di antaranya, kalau kata para ulama, itu adalah salah satu pintu gerbang ilmu. Jadi salah satu cara masuknya ilmu itu adalah dengan meriwayatkan. Bukan sekadar memahami. Kan kalau meriwayatkan belum tentu paham ya? Iya nggak? Ada orang saran maten Tuhan atau Adfal. Sudah pasti paham belum? Belum. Nah, pemahaman itu namanya diroyah. Periwayatan namanya riwayah. Jadi itu makna riwayah sama diroyah. Orang yang faham atau orang yang bagus diroyahnya belum tentu punya riwayah. Iya kan? Ada orang baca kitab, faham. Belum tentu punya riwayah. Ada orang yang sudah punya riwayah, tapi belum tentu dalam diroyahnya. Maka kita menggabungkan dalam daurah ini riwayah dan diroyah. Riwayahnya melalui saya bacain maten atau antum setoran maten kepada saya, diroyahnya saya jelaskan makna demi baik-baiknya. Begitu. Seperti itu. Yang kedua, penjagaan terhadap lafad. Supaya lafadnya tidak berubah. Kalau kita baca buku bisa jadi ada yang salah cetak termasuk buku ini. Saya ngirim ke penerbitnya sudah benar. Tapi sudah sampai penerbit kan diedit lagi. Ada yang keliru harokatnya, ada yang keliru hurufnya, ada yang nyambung petikannya. Bisa jadi seperti itu. Makanya pernah dikisahkan oleh para ulama kita kenapa penting sama mendengar dari guru itu kenapa penting? Karena pernah terdapat kisah Allah Ta'ala Alaminya kesohian kisahnya seperti itu. Tapi sering diceritakan dalam majelis-majelis riwayat. Bahwa dalam sebuah tempat pernah terjadi seseorang yang hanya mengandalkan kitab. Tidak mendengar riwayatnya dari guru. Kemudian dia baca kitab. Di kitab itu tulisannya innafi hadhi hayatus sauda asyifa min kulida'in. innafi hadhi hayatus sauda asyifa min kulida'in. Jadi tulisannya hayatus sauda. Begini. dua titiknya. Hayatus sauda. Apa artinya hayatus sauda? Ular hitam. Kalau kita terjemahkan sesungguhnya dalam ular hitam ini terdapat obat untuk segala penyakit. Akhirnya dia langsung nyari ular hitam dan ngedakce di dokter. Apa yang terjadi? Banyak orang yang makin parah sakitnya. Kenapa? Karena itu cetakannya salah. Harusnya satu titik. Bukan dua titik. Harusnya titik ke satu. Harusnya apa itu? Habat sauda harusnya. Jadi pentingnya mendengar dari guru. Kalau kita denger dari guru kalau ada kesalahan kan kita tahu. Oh dikira koreksi. Seperti tadi 51 baik. Kalau kita cuma dapat modulnya enggak belajar 51 baik pasti mikirnya. Iza'at Iza'at Tu'adu Ta'udu Nah itu pentingnya sama. Pentingnya as-sama. Jadi kenapa penting mendengar dari guru dan menyimak atau kita menyatorkan bacaan ke guru itu supaya kita tahu mana yang keliru mana yang tidak. Begitu maksudnya. Kemudian Lil Barokah ini kebanyakan ulama juga mengatakan seperti itu ketika kita telah tersambung melalui riwayah maka kita mudah-mudahan diharapkan ada keberkahan. Kan ketika kita berbicara sanat itu Masya'Allah ya. Ini jangan lihat Layli Al-Fadlinya lah ya. Enggak dilihat pun enggak apa-apa. Coba lihat nama-nama di atasnya. Ini ulama semuanya. Ini ulama semuanya. Sehingga kalau misalnya kita di sini misalnya di sini ada Ustaz ya. Ustaz Ahmad misalnya di sini. Berarti kan Ustaz Ahmad ini sudah apa? Sudah memiliki ikatan dengan para ulama yang berada di atasnya. Seakan-akan mereka adalah orang tua dan kakek buyut kita. Nah dari situ keberkahan akan lahir. Mudah-mudahan. Diharapkan. Jangan lihat ininya lah ya. Kalau ininya bukan ulama. Biasa. Maka sebetulnya Antum Sheikh Ali Taufik An-Nahs kan masih hidup nih ya. Sheikh Ali Taufik An-Nahs masih hidup. Jangan mencukupkan diri riwayah dari saya. Harus berusaha untuk dapat riwayah dari Sheikh Ali Taufik An-Nahs. temui beliau. Beliau sering mengadakan majelis online. Bukan beliau nya sih sebenarnya. Biasanya ada orang datang berkunjung kepada beliau kemudian baca maten atau pengen denger maten terus kemudian diumumin sama saya mau denger majelis sama nih dari Sheikh Ali Taufik An-Nahs. Biasanya begitu. Teman-temannya dari Mesir dari mana beliau di Mesir ya. Saya pun mendapatkan ijazah dari beliau melalui sambungan online. Jadi dari beberapa sahabat hadir kepada beliau mengadakan majelis. Langsung menghubungi. Siap-siap. Kalau dulu zaman dulu di Mixler namanya. Kalau sekarang lagi ramai Zoom. Di Mixler. Grupnya banyak ya nih. Grup WA, grup Facebook, grup Telegram yang sering mengadakan majelis-majelis tersebut. Jadi jangan cukupkan diri pada saya ya. Silahkan ambil riwayat yang lebih tinggi supaya lebih dekat kepada penulis. Semakin dekat ke penulis maka berarti nilainya semakin tinggi. Makanya disebut Sanad Ali. Jadi semakin dekat ke sumber semakin kita ini dekat ke sumber maka semakin Ali namanya. Kalau masih ada ayah beliau ya kita ambil dari ayah beliau sayangnya sudah wafat. Sudah wafat. Sudah wafat. Sudah wafat. Nggak bisa lagi kita. Sekarang yang masih hidup adalah yang paling tinggi ini. Asyif Ali Taufiq An-Nahas. Yang paling tinggi. Berapa jaraknya? Satu. Dua. Tiga. Empat orang berarti jaraknya. Beliau orang ke lima. Saya orang ke enam. Hadirin sekalian kalau menerima riwayah dari saya orang ke tujuh. Tapi kalau menerima riwayahnya dari Syekh Ali Taufiq An-Nahas jadi orang ke enam. Begitu. Jadi jangan cukupkan dari saya. Terima dari yang di atas. Baik. Ini berkaitan dengan keberkahan. Kemudian juga menjaga cara baca. Nah ini juga menjaga cara baca. Untuk apa? Untuk Tajwid. Al-Quran. Menjaga cara baca variasi kilat dan sebagainya. Kemudian sunnahnya para ulama salaf dan khalaf. Ini dikisahkan di zamannya Syekhul Islam Ibn Taymiyah itu ada orang yang punya sana tinggi jaraknya dekat gitu ya. Jadi kalau misalnya digambarkan kayak tadi jadi untuk Sohib Bukhari waktu itu di zamannya Syekhul Islam Ibn Taymiyah ada orang yang punya Sohib Bukhari. Di zamannya Syekhul Islam Ibn Taymiyah antara jarak Imam Bukhari ke orang-orang hidup di masanya itu sekitar lima orang. Kurang lebih beginilah ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. kemudian nah orang-orang ke enam ini yang paling banyak di zamannya Ibn Taymiyah untuk Sohib Bukhari. Berarti Ibn Taymiyah orang ke tujuh. Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga para ulama di masanya ingin menjadi orang ke enam. Berarti gimana caranya? Cari orang ke lima. Ternyata orang ke lima ini udah langka. Bahkan udah gak ada. Sampai pada satu kesempatan ditemukan tibak. Tibak itu artinya daftar hadir. Ditemukan daftar hadir ada nama kakek-kakek disitu yang kemungkinan masih hidup. Eh, kayaknya saya kenal nama kakek ini. Dia tinggal disana. Bener gak coba beliau orangnya? Dibawa tibak ini ke kakek tersebut. Ya, Syekh, Antum bener gak dulu pernah ikut majelis bersama Syekh Fulan? Ibn Zabidi namanya. Syekh Ibn Zabidi. Kalau ininya Ibn Sihnah. Si kakeknya Ibn Sihnah namanya. Majelis Ibn Zabidi. Oh, pernah. Saya dulu pernah ikut majelis Ibn Zabidi. Cuma udah lama katanya. Dan beliau bukan ulama. orang awam. Makanya disebutnya Al-Hajjar. Tukang batu dia. Jadi lagi kerja di batu ada yang datang. Ulama yang datang. Kaget kan ulama? Ngapain datang saya? Ternyata ingin mengoreksi. Bener gak dulu pernah mendengar hadis Sohib Bukhari dari awal sampai akhir dari Asyikh Ibn Zabidi. Beliau mengatakan benar. Masya Allah. Ternyata orang kelima masih hidup. Apa yang terjadi? Para ulama yang di generasi ketujuh ini berbondong-bondong. ngambil riwayah dari Ibn Sihna. Siapa yang diantaran yang datang ke Ibn Sihna? Sheikhul Islam Ibn Taymiyah. Ibn Kathir. Imam Ad-Zahabi. Sampai Imam Ad-Zahabi bercerita saya ini kalau pengen dengerin hadis ke Ibn Sihna berangkat pada subuh. Kenapa? Kalau gak pada subuh ketinggalan di belakang duduknya. Dan saya tidak pulang kecuali Maghrib. Setiap hari supaya full dengernya gak ada yang kelewat satu hadis pun. Sandarnya sempurna berarti. Gak ada satu hadis pun yang kelewat. Dan Ibn Sihna selama masa hidupnya itu menghatamkan Sohi Bukhari selama puluhan kali. Jadi setahun itu kurang lebih beliau menghatamkan sepuluh kali Sohi Bukhari. Saking banyaknya ulama dan setiap hari datang kepadanya ketika mengetahui beliau adalah generasi kelima waktu itu dari Imam Bukhari. Kalau dari si ilmu ya jelas kalahlah dibandingkan Ibn Taymiyah kalah dibandingkan Ibn Kathir kalah dibandingkan Imam Azhahabi. Tapi beliau memiliki utama apa? Riwayah. Kalau misalnya ngambil riwayah gak penting kira-kira Ibn Taymiyah mau datang gak? Ya enggak lah ngapain kalau gak penting? Ibn Kathir mau datang gak? Enggak. Ngapain Imam Azhahabi dari pagi sampai Maghrib datang kalau itu gak penting? Berarti apa? Berarti periwayatan itu ada hikmah yang mungkin masih tersembunyi bagi kita. Di antara tadi keberkahan. Sampai-sampai Ibn Kathir itu pengen ngambil hadith musalsal namanya. Hadith musalsal itu hadith yang taruh sama cara periwayatannya dari guru ke murid. Jadi ada namanya hadith musalsal surat asof. Guru mesti baca surat asof ke muridnya. Karena demikian dahulu Nabi baca surat asof ke sahabat. Sahabat baca surat asof ke tabiin. Tabiin baca surat asof ke tabiin. Terus begitu. Tapi Ibn Sihna gak hafal surat asof. Gimana jadinya? Jadinya Ibn Kathir mentalkin Ibn Sihna. Ya Syekh ya sudah kalau begitu saya mentalkin. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Gurunya baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca sabih sabahalillah. Baca terus. Yang penting Ibn Kathir bisa dengar surat asof dari Ibn Sihna. Itu Masya Allah. Jadi sunahnya para ulama salaf dan kholaf. Memang ulama zaman dulu itu seneng nyari riwayah. Makanya mudah-mudahan ketika kita mengikuti jejak mereka yang mudah-mudahan ada keberkahan dari langkah-langkah tersebut. walaupun kita mungkin gak sampai pada titik dimana mereka sampai mudah-mudahan seenggaknya bisa mewariskan hal tersebut ke anak cucu kita. Kemudian menjaga sifat dan karakter perawi. Jadi yang namanya perawi itu nanti harus terjaga karakternya. Kalau tidak terjaga karakternya maka disebut dengan perawi yang doif. Begitu. Dan yang terakhir menjadi pemicu untuk memperdalam si diroyah. Ya udah punya riwayah harusnya kan berarti ada apa? Ada rasa malu gitu ya kalau misalnya diroyahnya gak dalam kan? Maka dari situ mudah-mudahan ketika sudah setoran hafalan Tufatul Adfal bukan hanya setoran Tufatul Adfal ketika sudah ikut daurah Tufatul Adfal sudah sama sudah mendengar mudah-mudahan dari situ terpicu untuk faham. Ya terpicu untuk faham. Seperti itu. Nah disini ada beberapa syarat perawi ya disini kita langsung saja masuk ke halaman yang berikutnya disyarat turawi apa sih? Diantara syarat perawi yang disebut adil nah ini ada beberapa syarat Islam balik berakal bertakwa dan menjaga muru'ah. Kenapa tadi ada disampaikan yang namanya periwayatan itu dapat menjaga sifat? Karena kalau misalnya salah satu sifat ini hilang maka sanatnya menjadi doif menjadi lemah misal misalnya disini ada banyak nama ya misalnya ada banyak nama kemudian disini udah pasti nih beliau ketemu Aljamzuri ya As-Sakaw ketemu ini udah pasti ketemu sudah benar bahwa mereka itu bertemu gitu ya kemudian misalnya katakanlah ada disini ada Layli Al-Fadli disini ada A disini ada B misalnya yang ketemu gitu ya kemudian mereka beneran ketemu mereka beneran setoran tapi si A ini soleh si B ini kurang soleh atau bahkan kurang bertakwa maka riwayah yang sohi adalah si A riwayah yang B tidak sohi walaupun bener-bener dapat riwayah namun sanat yang jalur si B si B misalnya punya murid namanya si C maka jalur si C ini sudah tidak dianggap kenapa karena si C ngambilnya ke orang yang gak soleh berarti kalau misalnya kita ingin tetap menjaga sanat kita berarti kita harus menjadi orang orang soleh nah itu pentingnya menjadi perawi bahkan kalau misalnya pakai standarnya Imam Bukhari kalau pakai standar Imam Bukhari itu berat ya sebenarnya di zaman Imam Bukhari itu kalau misalnya ada orang makan di pinggir jalan itu gak diambil riwayahnya karena di zaman beliau memang belum terjaga ya halal-haram segala macam orang pinggir jalan itu bisa makan yang subhat menyediain makanan apapun itu atau misalnya ada orang yang suka atau sering mengunjungi pemandian umum kalau zaman dulu ini kalau zaman sekarang kayak kolom renang umum gitu ya ini pasti riwayahnya gak diterima zaman Imam Bukhari makanya kalau kita pakai standar Imam Bukhari kayaknya udah gak ada riwayah yang diterima bahkan sebagian ulama mengatakan gak boleh berdusta walaupun hanya bercanda ke hewan pernah gak misalnya manggil kucing seakan-akan di tangan kita ini ada makanan nah itu menurut Imam Bukhari kedustaan dan riwayahnya gak diterima jadi berat sekali di zaman Imam Bukhari kalau misalnya ada orang majlis ilmu hadith gak pakai sorban bukan gak pakai peci gak pakai sorban pakai peci kita gak pakai sorban itu gak diterima periwayat periwayatannya udah gak diterima harus pakai sorban di zaman Imam Bukhari ya ini memang beda ya urafnya beda ya apa namanya tradisinya beda tapi di zaman beliau begitu jadi sangat diperhatikan itu Masya Allah jadi selain berkaitan dengan ketakwaan juga ada yang namanya al-muru'ah nah di zaman itu Masya Allah menjaga muru'ah ini yang berat muru'ah jadi menjaga tradisi seperti pakai sorban kalau di zaman Imam Bukhari atau misalnya gak masuk ke pemandian umum gak makan di pinggir jalan itu di standarnya para ulama ahli riwayat ini berat tapi memang kalau zaman sekarang ya disesuaikan dengan uraf tradisi masing-masing misalnya kalau kita tinggal di Indonesia yang gak mungkin kan pakai baju terbuka bagian dada kalau buat laki-laki kalau di tempat sebagian tempat yang lain kan masih dianggap sopan ya pakai baju pakai sarung doang terus bagian atasnya hanya setengahnya gitu kan di sebagian tempat masih ada ya berarti disana itu masih muru'ah masih menjaga muru'ah segitu tapi kalau di Indonesia ada ustadz yang begitu ya enggak menjaga muru'ah kan udah enggak bisa diambil riwayahnya maka untuk pasalah muru'ah memang kembali kepada tradisi masing-masing tapi untuk bertakwa jelas standarnya jelas standarnya udah jelas kalau berusaha bertakwa sudah disebutkan para ulama dosa-dosa itu apa saja kalau misalnya ada seorang porawi yang masih melakukan dosa besar maka periwayatannya tidak diterima walaupun benar-benar mendengar dari gurunya benar-benar sudah setoran pada gurunya tetap tidak diterima makanya dengan menjadi porawi mudah-mudahan kita bisa menjaga atas ini itu ya tadi kenapa kemudian disebutkan baik ini yang penting sisanya kemudian berkaitan dengan cara mendapatkan riwayat yang sudah disebutkan ya cara mendapatkan riwayat yang pertama bisa sana yang kedua bisa kiro'ah atau arad sama artinya mendengar dari guru kiro'ah artinya membacakan kepada guru arad juga sama artinya membaca kepada guru baik kalau misalnya kita gak sempet sama misalnya ini yang hadir Tumatul Adfal dari awal sampai akhir ini kadang-kadang datangnya telat atau kadang-kadang ke kamar mandi atau kadang-kadang keluar sehingga ketika saya baca sebagian maten gak menyima misalnya maten nomor 1 2 3 bait 1 2 3 4 5 sampai 10 terdengar pas bait ke 11 bait ke 12 lagi keluar pas udah masuk saya bacain bait ke 13 berarti ada sanat yang terputus di bait ke 12 sama bait ke 12 gimana caranya supaya tetap tersambung ada 2 caranya saya mengulang itu atau antum yang baca ke saya tapi kemudian gak ada waktu gimana caranya kalau udah gak ada waktu udah gak ada waktu saya gak sempat baca lagi dan antupun udah gak bisa menyatarkan pada saya maka ada yang namanya ijazah namanya ijazah riwayah apa itu ijazah riwayah izin untuk meriwayatkan yang diberikan guru pada muridnya karena muridnya tidak sempurna dalam sama atau arad jadi gurunya mengatakan seperti ini biasanya sisanya atau yang tadi tidak sempat terdengar yang tadi tidak sempat dibaca saya izazahkan saya izinkan dan dari situ sanatnya menjadi tersambung secara sempurna cuma sudah dicatat yang ini dapatnya sama misalnya bait 1,2,3, sampai 10 as-sama bait ke 13 sampai akhir sama 12 ay 11,12 ijazah karena nilainya ijazah itu lebih rendah daripada nilainya sama dan arad dalam ilmu riwayat nilainya ijazah lebih rendah daripada nilainya sama dan arad dalam ilmu riwayat tapi kalau udah mulai ilmu Al-Quran tadi kiraat justru lebih tinggi kan tapi kalau dalam ilmu riwayat justru ijazah ini lebih rendah dibandingkan sama dan arad dan ijazah sendiri bervariasi ada yang namanya ijazah hasoh ada yang namanya ijazah mutlaqah ada yang namanya ijazah amah cuma untuk ijazah amah versi ini zaman sekarang udah jarang diamalkan jadi cukup dua ijazah khosoh sama mutlaqah apa itu ijazah khosoh jadi ijazah khosoh ini begini misalnya antum gak sempet denger gak sempet baca sama sekali kemudian saya katakan saya ijazahkan maten tufatul atfal untuk antum yang hadir disini misalnya begitu ya maka ini ijazah yang diberikan seseorang saya untuk orang tertentu yang hadir disini sudah jelas dalam riwayah tertentu apa tufatul atfal namanya khosoh kenapa? karena sudah ditentukan siapa yang memberikan siapa yang mendapatkan dalam riwayah apa ini ijazah yang paling tinggi jadi ijazah bertingkat-ingkat ini ijazah yang paling tinggi ijazah level berikutnya ijazah mutlaqah apa itu? orang yang memberikannya jelas yang menerimanya jelas tapi riwayahnya tidak disebutkan misalnya begini ada orang mengatakan kepada muridnya wahai muridku saya ijazahkan seluruh riwayah saya padamu ini namanya ijazah mutlaqah cuma zaman sekarang yang begitu model seperti itu disebut ijazah ammah kenapa? karena ijazah ammah yang model ketiga ini sudah tidak diamalkan ini gak jelas nih kalau model ketiga begini saya ijazahkan kepada siapapun yang mau itu gak jelas kan? ijazahnya apa? kepada siapa? nah menurut para ulama tidak sah sehingga tidak diamalkan terus istilah ijazah ammah kemudian dimasukkan ke sini ijazah mutlaqah ini secara istilah namanya ijazah ammah tapi prakteknya ijazah mutlaqah maksudnya begitu sekarang disini yang sudah dengar secara langsung Tufatul Atfal dari saya ada gak? baik ketemu ataupun online belum yang setoran dari awal sampai akhir belum pernah tapi ada cara paling mudah untuk bersanat Tufatul Atfal secara sempurna caranya bagaimana? saya ijazahkan pada antum ijazah khasah untuk matang Tufatul Atfal kalas antum semuanya sekarang sudah bersanat Tufatul Atfal kenapa? karena saya sudah mengijazahkan untuk antum semuanya gampang kan? kok kayak gitu doang sih? emang kayak gitu doang? ya serius lah ijazah itu seperti hadiah ijazah itu seperti hadiah jadi kalaupun dilepar ya diterima tadi kan saya sudah katakan saya ijazahkan matang Tufatul Atfal untuk seluruh yang hadir disini gampang kan? yang penting nyambung dulu sanatnya yang penting mudah-mudahan dengan tersambungnya sanat itu dapat keberkahan itu yang penting kalau gak ada ijazah tertulis ijazah tertulis khusus buat orang yang setoran hafalan begitu maksudnya supaya ada bedanya kalau misalnya semuanya dikasih ijazah tertulis nanti gak mau ngafalin lagi oh udah dapet ijazah tertulis ini gak mau ngafalin lagi ah kayak gitu kan ya seperti itu tapi ingat ijazah ini levelnya rendah jadi sanat yang tersambung melalui ijazah levelnya rendah yang tinggi apa? ya arut setoran ingin lebih tinggi lagi? sama dengar jadi dalam riwayah justru sama paling tinggi makanya kalau kita denger hadith itu kan an 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 sami itu sami itu gak ada yang korok tuh aku mendengar dari fulan aku mendengar dari fulan aku mendengar dari fulan aku mendengar dari fulan jadi ketika antum menyampaikan ke orang lain aku mendengar dari fulan bahwa Sheikh Imam Al-Jamzuri mengatakan nah begitu itu lebih tinggi dalam ilmu riwayah ya begitu Wallahu Ta'ala seperti itu ya jadi udah bersahadar semuanya bersahadar semuanya gampang kan? bahkan sebetulnya begini kalau misalnya ada yang gak dapet ijazah sekalipun ada yang namanya tapi ini tingkatannya di bawah ijazah apa tingkatan di bawah ijazah? namanya Munawalah dan Mukatabah apa Munawalah? apa Mukatabah? Munawalah itu memberikan maten misalnya di buku ini ada maten ya ada maten Tuhatul Atfalnya kan terus saya kasih ke seseorang ini maten Tuhatul Atfal gak bilang mengijazahkan gak bilang apa pokoknya ini maten Tuhatul Atfal maka sebetulnya sudah tersambung tapi itu namanya Munawalah apakah jual beli termasuk Munawalah? kebanyakan ulama katakan ya asalkan yang belinya ke yang punya riwayah langsung bukan ke toko kalau diterima langsung diterima langsung belinya kepada yang punya riwayah terus diterima langsung nih si kitabnya maka itu Munawalah terus bagaimana kalau diterimanya gak langsung pakai kurir maka itu Muka Atabah rendah lagi tapi sanatnya tersambung gak? tersambung hanya rendah dan jangan mencukupan diri yaudahlah yang penting tersambung dulu jangan harus berusaha mencari level yang tertinggi harus berusaha mencari sanat yang tertinggi jadi dari sisi caranya harus cari cara tertinggi apa? as-sama dari sisi levelnya harus cari sanat yang tertinggi berarti kalau untuk Tufat 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 level keberapa yang tertinggi tadi? ini sanat-sanatnya urutan sanatnya 1 2 3 4 5 nah berarti kita harus berusaha cari orang atau generasi kelima untuk saat ini kalau misalnya gak ketemu Syekh Ali Taufik cari coba ada gak orang lain yang generasi kelima begitu kalau misalnya perlu cari masih ada gak orang generasi keempat? kalau ada bisa jadi kan seperti kasusnya Ibn Syih nah tiba-tiba ada daftar hadir ternyata pernah hadir majlis utul atfal begitu kan luar biasa kalau misalnya ada saya akhiri kalau misalnya masih ada generasi keempat oh langsung berbunung-bunung pasti wah masih ada generasi keempatnya tapi ya kalau zaman sekarang kayaknya jarang ya karena zaman sekarang informasi mudah tersebar tapi kadang-kadang ada juga orang yang menyembunyikan jadi dia gak tau dia pengennya itu dia ada yang tertinggi tapi kalau misalnya masih ada generasi keempat terus saya tau misalnya saya tau kan saya jadi generasi kelima nih ah saya gak mau bilang-bilang lah supaya nanti generasi kelima tinggal saya gitu kan ada yang begitu giliran beliau gurunya sudah wafat baru kasih tau guru saya itu generasi keempat loh tapi sudah wafat kan ada yang begitu ya memang unik ilmu riwayah ada yang seperti itu juga tapi saya kasih tau nih Sheikh Ali Taufik Sheikh Ali Taufik anak sama sehidup saya ngasih tau ya supaya antum jangan mencukupkan pada riwayah dari sisi caranya cari cara terbaik dari sisi levelnya cari level tertinggi ini kalau nyari riwayah kalau nyari diroyah bagaimana cari orang yang paham bisa menjelaskan dengan baik udah cukup jangan dan gak perlu dilihat sanat keberapa-sanat keberapa kalau antum nyari diroyah kalau diroyah itu cari orang yang paling paham aja karena tidak mesti ini tidak mesti yang level sanatnya lebih tinggi lebih paham itu tidak mesti tidak mesti yang sanatnya levelnya lebih tinggi lebih paham bisa jadi saya generasi ke enam tapi ada antum yang sudah belajar bertahun-tahun tentang tajwid lebih paham dari saya tapi antum generasi ketujuh setuju secara riwayah itu bisa jadi sangat mungkin terjadi begitu ya baik dan ini yang beda dengan ijazah Al-Quran bagaimana dengan ijazah Al-Quran kalau ijazah Al-Quran itu adalah tazkiyah kesaksian rekomendasi dari guru ini kalau ijazahnya ijazah Al-Quran makanya dalam ijazah Al-Quran terdapat dua fungsi pertama adalah fungsi riwayah yang meriwayatkan yang kedua fungsi pengakuan atas keahlian makanya dalam Al-Quran orang yang bersanan belum tentu berijazah kenapa? karena kalau bersanan gampang tinggal cari guru yang jelas asal-usulnya bersanan tapi dia belum tentu berijazah dan ijazah dalam Al-Quran setidaknya ada dua ada ijazah filqiro'ah nanti ada yang kedua ijazah filqiro'ah wal-iqtara kalau filqiro'ah apa? filqiro'ah itu dia mendapatkan ijazah dari gurunya tapi secara formal belum dapat izin mengajar ini namanya ijazah filqiro'ah tapi kalau ijazah filqiro'ah wal-iqtara dia sudah mendapatkan pengakuan dari gurunya plus secara formal mendapatkan izin untuk mengajar pertanyaan yang belum dapat ijazah boleh ngajar gak? ya wajib kata siapa gak boleh ngajar kalau mendapat ijazah yang namanya mengajar menyampaikan dakwah itu hukumnya wajib dengan atau tanpa ijazah kalau begitu kenapa gak dikasih ijazah aja semuanya? enggak begitu juga misalnya antum sekolah nih tapi gak lulus SMA boleh ngajar gak? boleh kan tetep kan? tapi kenapa gak dapat ijazah? karena gak lulus karena ada proses yang memang belum dilalui untuk mendapatkan ijazah secara formal begitu pun Al-Quran antum gak dapat ijazah bukan berarti gak boleh ngajar tapi kenapa gak dikasih ijazah aja? karena ada proses yang belum duntas ada orang S1 DO boleh ngajar gak? ya boleh kalau dia mampu begitu kan? ada orang S1 punya ijazah boleh ngajar gak? ya boleh kalau dia mampu kalau gak mampu ya jangan ngajar walaupun dia S3 ada memangnya dokter yang gak bisa ngajar? ada ada orang yang cerdas itu hanya buat diri sendiri ketika mengajar orang itu bikin orang bukan bikin orang paham tapi bikin orang bingung pernah ketemu yang begitu harusnya orang begitu jangan ngajar meneliti aja udah antum fokus meneliti aja jangan ngajar kenapa? karena kalau antum ngajar mau bikin bingung iya begitu jadi setiap orang ada tempatnya masing-masing kapan kita boleh mengajar? kalau kita faham dan bisa mengajarkan silahkan lalu bagaimana cara mendapatkan ijazah kiro'ah atau ijazah ikro ini maka yang pertama adalah talqin apa itu talqin? guru baca murid mendengar murid yang mengulangi bacaan gurunya ngoreksi Masya Allah itu namanya talqin dari mulai awal bismillahirrahmanirrahim sampai akhir minal jinati wal mas kira-kira berapa tahun belajarnya itu makannya karena terlalu lama sudah lah jangan talqin arad aja apa itu arad? langsung muridnya yang baca langsung dikoreksi karena kelamaan kalau talqin iya kan? lama banget arad terus juga ada yang ketiga sama cuma masalah sama ini sudah tidak diamalkan generasi zaman sekarang as-sama dalam riwayah al-quran hanya diamalkan zaman dulu kok bisa sama? kalau sama kan cuma denger doang iya apakah dengan denger doang yakin dia bisa melafalkan dengan baik? kalau zaman dulu yakin kenapa? karena orang zaman dulu terutama orang Arab zaman dulu jangankan baca al-quran ngomong sehari-hari saja pakai bahasa al-quran jadi para sahabat para tabi'in ketika mereka berbicara sehari-hari itu pakai bahasa yang paling fasih bahasa itu bahasa al-quran makanya ketika para sahabat denger ayat dari nabi nabi gak perlu ngecek satu-satu sahabat dulu bener gak bacaannya bener gak bacaannya gak perlu karena udah yakin pasti fasih semuanya yang nabi cek itu apakah ada yang mengubah makna atau tidak tapi kalau dari si tajwidnya mereka sudah fasih semuanya makanya mereka gak perlu baca tajwid kenapa gak ada ilmu tajwid di zaman nabi buat apa pertanyaannya dan buat siapa orang mereka udah fasih semuanya ilmu tajwid itu muncul ketika banyak orang non-Arab masuk Islam akarnya dari mana ilmu tajwid dari bahasa Arab makanya munculnya itu beriringan muncul ilmu bahasa Arab Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Abu'l Aswad Adu'ali kemudian Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi kemudian muncul masalah pembahasan lahan masuk juga dalam ilmu tajwid berarti seperti itu ketika orang Arab asli yang masuk Islam gak ada itu pembahasan makharjul huruf gak ada buat aku orang Arab itu udah otomatis yang namanya mengucapkan huruf itu dari situ makharjulnya sifatnya sudah teramalkan semua baru di zaman tabi'in sudah mulai ini banyak orang yang non-Arab masuk Islam maka dibalik sudah tidak ada lagi sama guru-guru Al-Quran sudah gak mau sekadar baca murid yang denger dibalik murid yang baca ke guru kenapa? karena ternyata di zaman itu sudah mulai banyak lahan bahkan lahannya bukan lahan khafi tapi lahan jali lahan dalam bahasa sejak kapan muncul lahan bahasa sebetulnya kalau secara riwayat sudah ada di zamannya Sayyidina Umar bin Al-Khattab tapi langsung dicegah langsung ditutup lahan itu baru muncul secara masif secara banyak itu ketika zamannya tabi'u tabi'in mulai banyak lagi lahan bahasa dari situlah kemudian Al-Quran atau pembelajaran Al-Quran yang dipakai dua Talqin dan Arod saja yang sama sudah tidak diamankan maka kalau ada orang yang dapat ijazah lewat sama untuk Al-Quran itu dapat dikatakan tidak sah apakah boleh dengan cara yang lain kalau zaman berikutnya kemudian ada lagi cara-cara yang lain apa namanya al-ihtibar apa al-ihtibar ujian gak perlu baca dari awal sampai akhir ujian saja ujian hafalankah sebagian ujian waqaf ibtidah ujian tajwid kah ada juga seperti itu ada juga bibakdil Quran bacanya Al-Fatihah atau awal surat Al-Baqarah tapi dapat ijazahnya ngajar seluruh Al-Quran ada yang seperti itu? ada cuma para ulama beda pendapat untuk berkaitan dengan kesohihannya bahkan ada yang langsung ngasih ijazah tanpa baca al-ijazah seperti riwayah hadis seperti riwayah matan tadi namun tiga poin yang terakhir ini para ulama mengatakan tidak sah kecuali sebelumnya pernah talaki 30 juz jadi kalau misalnya ada orang dapat ijazah lewat iktibar ijazah Al-Quran dengan baca sebagian saja atau langsung dapat ijazah dari gurunya tanpa talaki 30 juz makanya ijazah tidak sah kalau saya sendiri dulu talaki Al-Quran pertama kali kepada Sheikh Abdul Karim Al-Jazairi cuma belum sempat selesai sama beliau itu baru sampai surat An-Nisa awal-awal karena memang beliau domisilinya jauh saya di Bandung beliau di Tasik Tasik Malaya kalau disini kayak dari mana kemana ya sekitar 50 kilohan itu dari mana kemana dari sini kemana ini namanya kota apa Bandar Lampung masuknya Lampung Timur Lampung Timur ke Bandar Lampung berapa kilo 50 kurang lebih seperti itulah jadi Sheikh Abdul Karim mungkin di kota atau mungkin disini kalau naik mobil berapa jam 2 jam sekitar 2 jam nah sekitar segitulah ya tapi kemudian beliau ini pindah lebih jauh lagi ke Jogja saya di Bandung lebih di Jogja ah gak bisa bulat balik ke Jogja lah kalau naik mobil itu bisa bisa berangkat jam 5 sore sampai jam 5 pagi 12 jam gak mungkin bulat balik sepekan sekalipun gak mungkin akhirnya gak lanjut talaki kepada beliau tapi kemudian talaki kepada Sheikh Mahmud Zurena Al-Misri hanya waktu itu beliau talakinya bibaadil Quran berkelompok ada 10 orang dibagi 3 orang 3 orang 4 orang ini namanya Tanawub Tanawub itu baca bergiliran ini masuknya ini bibaadil Quran jadi satu orang baca satu halaman berikutnya lanjutkan berikutnya melanjutkan terus sampai Khotam tapi kan aslinya dia gak baca Khotam kan aslinya cuma baca perhalaman perhalaman yang dia baca aja maka itu ijazahnya bibaadil Quran cuma dulu saya gak tau gak paham masalah ini baru ketika dijelaskan oleh para ulama kalau belum talaki dan mendapatkan ijazah resmi 30 juz ijazah bibaadil Quran ini gak sah maka kemudian karena saya tau ijazahnya belum sah maka kemudian saya pun bertalaki kepada Sheikh Bahauddin Sulaiman Rasad kalau sama beliau sendirian cuma melalui sambungan telepon karena beliau di Mesir karena online atau sambungan telepon ini kan walaupun talakinya 30 juz agak kurang apa ya kurang mantap gitu ya udah dapet ijazah sih udah dapet ijazah tapi kurang mantap maka kemudian saya pun bertalaki kepada Al-Ustaz Muhammad Al-Farabi nah baru mantap karena ketemu langsung di hadapan beliau walhamdulillah mengkhatamkan kolun cuma waktu itu karena riway kata beliau gini antum kemarin talaki apa sama para masyaih hafs kata saya yaudahlah sekarang ganti kolun oh kolun saya belum hafal yaudah gak apa-apa sambil baca aja untuk riwayah kolun jadi karena sambil baca untuk riwayah kolun kurang mantap juga walaupun ada kotam ya maka kemudian saya ulang lagi dari awal riwayah hafs tapi hafsnya sekarang kepada Sheikh Al-Farabi ini atau Sheikh Muhammad Al-Farabi ini hafs untuk seluruh jalur riwayahnya 57 jalur dibaca satu ayat kalau misalnya ada jalur cara baca yang berbeda dibaca semuanya kalau gak ada kalau sama ya sudah lanjut ayat berikutnya kalau di ayat ini ada yang beda baca semuanya contohnya memangnya apa perbedaan tersebut misalnya dalam Mad ada Mad yang baca dua Mad Jaisbun Fasil itu ada variasinya ada dua harokat ada tiga harokat ada empat harokat ada lima harokat jadi kalau misalnya kita ketemu Mad Jaisbun Fasil pertama baca dua harokat dulu kemudian baca tiga harokat kemudian baca empat harokat kemudian baca lima harokat itu contohnya dan itu hafalannya supaya lebih mantap gitu hafalannya jadi riwayahnya banyak dan dihafal seperti itu ini berkaitan dengan ijazah kami dalam Al-Quran begitu mungkin berkaitan dengan permasalahan ijazah dan bagian mana sekarang nah ini ya apakah seorang guru ini wajib memiliki sanad kalau yang dimaksud sanadnya adalah punya jalur maka dia wajib jangankan guru orang yang belajar saja wajib punya jalur dan ada pun sanad otomatis tersambung apabila seseorang telah mendengar atau ia membacakan kepada gurunya artinya seseorang yang memiliki guru yang jelas maka ia telah bersenad tapi kalau maksudnya adalah ijazah maka gak wajib bahkan Nabi SAW mengatakan bali gu'ani walau ini ijazah dari Nabi lah katakan ya ini ijazah dari Nabi nih begitu yang terpenting apa? paham kapasitas diri sendiri sampai dimana kita bisa menyampaikan ilmu tersebut demikian berkaitan dengan ijazah dan periwayatan mudah-mudahan dapat dipahami apabila ada yang tanyakan dipersilahkan sisanya bisa dibaca sendiri lah ya insyaallah karena kalau di jadwal sebentar lagi kita waktu istirahat 10 menit lagi istirahat sebelum istirahat apakah ada yang tanyakan berkaitan masalah ini atau misalnya baca-baca dulu sedikit nanti ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan demikian ya untuk materi pengantar kita dalam seputar kali ini saya ucapkan jazat melakir perhatiannya kalau ada yang tanya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati